Kapolres dairi AKBP Reinhard Habonara Nenggolan resmi dicopot dari jabatannya oleh Kapolda Sumut Irijen Agung Setia Imam Effendi. Diketahui jabatan Kapolres dairi diemban oleh AKBP Roni Nikola Sidabutar. AKBP Roni Nikola Sidabutar ditunjuk menjadi pejabat sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Pencopotan AKBP Reinhard Habonara Nenggolan ini tak terlepas dari adanya kasus dugaan penganiayaan dua anggotanya, Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang hingga masuk rumah sakit. Setelah diduga menganiaya anggotanya muncul video rekaman CCTV yang memperlihatkan mantan Kapolres Nies itu diduga menampari anak buahnya. Sampai saat ini tidak dijelaskan lebih lanjut sampai kapan AKBP Roni akan menjabat dan keberadaan AKBP Reinhard Habonara Nenggolan. Terima kasih telah menonton!